Kita jamat, ini buat. Petugas terminal menyemprotkan disinfektan kestia bus yang masuk ke terminal Tirtonadi Solo. Penyemprotan dilakukan di dalam hingga body bus. Antisipasi penyebaran corona ini dilakukan di terminal, mengingat Tirtonadi menjadi tempat berkumpulnya masa dari berbagai wilayah. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai tindak lanjut atas penetapan kota Solo yang berstatus kejadian luar biasa atau KLB Corona. Pengelola bus menuturkan sejak Solo berstatus KLB Corona, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis, yakni bisa mencapai 70 persen dibanding hari-hari biasanya. Penurunan drastis, Pak, ini karena ini juga termasuk virus internasional, Pak, ya. Dikatakan ini sudah ada kemerosotan dari... Sementara itu bertambahnya tiga orang pasien positif corona dari Mojo Songo Solo menambah panjang daftar pasien positif corona di Solo yang dirawat di RSUD Dr. Mowardi. Berdasarkan data hingga Rabu malam, RSUD Dr. Mowardi telah merawat tujuh orang positif corona, dua di antaranya meninggal dunia, dan lima lainnya masih dalam perawatan intensif oleh para medis. Dan sampai saat ini belum diketahui persis bagaimana kondisi ketiga pasien positif corona asal Mojo Songo tersebut.